Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 22 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 258.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 410 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.362 tank, 8.476 kendaraan tempur lapis baja, 5.295 sistem artileri, 721 sistem peluncuran roket ganda, 491 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.312 drone, 18 kapal, 7.722 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 797 peralatan khusus. Terima kasih telah menonton! Letnan Jenderal Igor Konashenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 22 Agustus mengatakan, Secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 462 pesawat, 246 helikopter, 5.952 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.445 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.996 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.372 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!